Pemirsa tahapan pemilu 2024 di Kota Jambi telah memasuki proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Meskipun sempat diberitakan ada indikasi kecurangan di Kecamatan Kota Paru, hal ini membuat Ketua Bawaslu Kota Jambi angkat bicara. Bertempat di Hotel BW Laksari pada Minggu 3 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jambi. Diawali dengan pembacaan D. Hasil Kecamatan Pelayangan, Denoteluk, dan Jelutung. Saat diwancarai di sela kegiatan rapat pleno, Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi menanggapi pemerintahan yang menjelaskan indikasi kecurangan di Kecamatan Kota Paru. Diketahui sebelumnya saat rapat rekapitulasi suara di Kecamatan Kota Paru terjadi dinamika dari peserta yang memprotes kehadiran calegpan nomor urut 4 saat pemungutan suara 14 Februari. Hal ini didesari dari penjelasan Ketua TPS 14, Elena, yang menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Peserta kemudian memprotes hal tersebut karena menurutnya hal itu terindikasi kecurangan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi, ia telah mendengar informasi tersebut dari pemerintahan. Namun sejauh ini indikasi tersebut tidak ada laporan resmi ke Bawaslu. Pak, secara umum bagaimana proses pengawasan telah dilakukan? Apakah ada indikasi yang ditemukan? Khusus pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sejak ini berjalan dengan lancar. Memang ada satu Kecamatan yang belum selesai saat ini, karena memang jumlah TPS yang lumayan banyak. Jadi hari ini masih berlangsung 30 TPS dan insya Allah selesai hari ini. Kecamatan mana tadi Pak? Kecamatan Olang Baraju. Olang Baraju. Kenapa Pak kalau bisa kita tahu, dan misalnya saya itu karena memang prosesnya ada yang buka kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Jadi otomatis proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan juga akan lebih lambat. Lebih lambat. Tambahnya, Bawaslu telah mendengar kabar tersebut dan berdasarkan penelusuran, hal yang dilakukan oleh caleg nomor 4 PAN atas nama Rio Rahmadan tersebut tidak termasuk pelanggaran. Karena yang bersangkutan menurutnya berada di luar TPS, bukan di dalam TPS, dan tidak mengganggu jalannya pemungutan suara di dalam. Secara umum menurutnya, pemilu di Kota Jambi berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang signifikan. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.